Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Megaya Masjid Islamic Center Indramayu yang disebut-sebut sebagai masjid termegah dan terbesar di wilayah 3 Cirebon, sekarang sudah rampung sudah menjadi perhatian masyarakat termasuk para netizen di media sosial. Masjid yang dibangun dengan biaya sekitar Rp 40 miliar itu terletak di simpang 5 pekandangan. Masjid yang cukup besar dan luas itu dibangun di bekas Masjid Islamic Center lama yang biasa disinggahi bas-bas rombongan para peziarah untuk beristirahat atau menunaikan kewajiban salat. Dulu di tempat ini dikenalnya Masjid Islamic Center. Biasa kita salat saat akan diarah wali sanga. Sekarang bentuk masjid itu sudah berubah. Rupanya Masjid Islamic Center yang lama dibongkar diganti masjid yang baru dan megah. Bangunannya sangat megah dan indah. Tutur Hadzaim, 57 warga dari Jakarta yang kebetulan mampir ke masjid itu. Ia tertarik dengan arsitektur bangunan masjid yang sangat megah dan indah. Arsiteknya pintar memadukan model bangunan masjid zaman modern tetapi tidak melewatkan kesan bangunan masjid tempo dulu. Ada empat menara yang menjulang setinggi kurang lebih 100 meter di empat sudutnya. Bangunan masjid dihiasi tiga kubah. Kubahnya terbesar berada persis di tengah-tengah bangunan dan diapit dua kubah ukuran lebih kecil yang terletak di samping kiri-kanan. Ornamen masjid dibuat sangat apik mengesankan arsitektur bangunan masjid di timur tengah. Ada pelataran parkir yang cukup luas yang mampu menampung cukup banyak kendaraan roda dua dan roda empat. Di dekat halaman parkir dibangun taman air mancur yang jumlahnya cukup banyak dan tampak indah. Lebih indah lagi jika berkunjung pada malam hari. Ratusan lampu led yang indah memancarkan sinar terang-benderang sehingga mampu menyedot perhatian para pengguna jalan yang kebetulan melintasi simpang lima pekandangan. Ukuran masjid ini begitu luas melebihi luas masjid Islamic Center yang lama. Sungguh luar biasa. Katanya Seraya menambahkan lebar masjid mencapai sekitar 70 meter dan panjang sekitar 90 meter. Belum termasuk halaman parkir dan taman air mancur yang sangat luas. Kontraktor pembangunan masjid Islamic Center. H. Carsa dijumpai pos kota. Selasa. Enam per tiga. Menerangkan. Pembangunan masjid dilakukan bertahap. Ditanya mengenai kualitas lahan parkir. Ujar H. Carsa menjamin lahan parkir itu tidak bakal ambla sekalipun nantinya ada beberapa bas yang diparkir. Lahan parkir menggunakan puffing blok yang dibawahnya ditopang urugan sirtu setinggi 50 cm dan dipadatkan. Petik 2. Sekarang banyak warga datang berkunjung di Masjid Center Indramayu. Melihat-lihat meganya Masjid Islamic Center Indramayu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.